Pertama, Partai Politik di Kalimantan Barat di mata masyarakat Kota Pontianak yakni Matan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Suhadi SW serta mantan Wakil Wali Kota Pontianak periode pemerintahan tahun 2009 hingga tahun 2014 Faryadi oh tiga kursi berarti ada delapan jadi tinggal cari satu kursi lagi gitu jadi itu latar belakang saya itu komunikasi yang harus kita bangun dengan semua partai-partai politik yang ada di Kota Pontianak ini karena menjadi salah satu persyaratan bahwa nantinya sebagai resmi pengusung itu kan partai politik itu kita bagaimana kita memperkuat memperkuat jalinan silaturahmi itu tentunya selain dengan pengurus yang ada di daerah tentunya juga nanti proses ini kan berlanjut nantinya dari daerah nanti ke provinsi dan juga ke Partai Hanura menetapkan batas pemulangan permulir diakhiri pada tanggal 30 Juli mendatang usai penjaringan figur terbaik yang memiliki kualitas serta layak akan diseleksi dan diumumkan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Sebenarnya Partai Hanura ini sudah membuka dari tanggal 20 karena berhubung faktor tadi ini situasi lebaran jadi idealnya pada tanggal 6 baru kita mulai tadi yang ada sudah 5 terus konfirmasi-konfirmasi mungkin besok atau alir-alir selanjutnya akan lebih banyak lagi yang mendaftar di Partai Hanura Ada pembatasan Pak? Pembatasan itu di tanggal 30 Juli Dalam kontestasi Pilkada Serentang 2018 Partai yang dipimpin Toko Besar Kalbar Usman Sabta Odang ini menyatakan tidak membatasi bakal calon yang mendaftar Semua yang telah mengambil formulir akan memiliki peluang sama termasuk bakal calon dari kadar Partai Hanura John Setiawan Kompas TV Pontianak